Intro Universitas Sumatera Utara bekerjasama dengan Climate Innovation League mengadakan seminar di USU membahas pelaku wira usaha hijau atau agropreneurs. Kegiatan tersebut dilaksanakan di gelanggang mahasiswa USU pada Jumat tanggal 1 Juli 2022. Dalam sambutannya, Wakil Rektor 3 USU bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama, Prof. Dr. Poppy Angelisa Zaitun Hasihuan SSIMSI Apotheker mengatakan bahwa dengan kolaborasi ini para peserta mendapatkan informasi dan wawasan mengenai program eskalasi startup di bidang lingkungan atau Climate Day yang ditujukan untuk para mahasiswa. Prof. Poppy berharap roadshow ini bisa memberikan pemahaman mahasiswa terhadap lingkungan serta meningkatkan kesadaran mahasiswa agar menjaga dan mencegah kerusakan lingkungan terutama di lingkungan kampus. Chief Commercial Officer atau CCO Ecosystem Andreas Pandu Wirawan mengatakan bahwa ekosistem itu suatu naungan yang membantu startup para mahasiswa atau pemuda yang ingin membuka bisnis di bidang lingkungan. Ekosistem ini akan membantu para startup untuk bangkit dan mengembangkan diri, sehingga usahanya akan lebih dikenal masyarakat. Ekosistem adalah bisnis yang memanfaatkan tiga bidang, yaitu manusia sebagai pelaku, ekonomi untuk mendapatkan profit dan lingkungan yang menjadi objek bisnis. Di ekosistem, terdapat startup yang membahas tentang isu sampah, air, dan energi efisiensi. Pada kesempatan yang sama, salah satu alumni Universitas Sumatera Utara, sekaligus pembicara dan CCO Kepul Abdul Latif Wahid Nasution membuka startup di bidang isu sampah yang dinamai kepedulian lingkungan atau Kepul. Kepul ini membantu Indonesia dalam masalah sampah lingkungan dan ingin membuat Indonesia bebas terhadap sampah sehingga lingkungan bisa lebih bersih. Kita mau coba untuk anak-anak mudanya digerakkan lagi untuk berbisnis tapi di isu lingkungan. Jadi bisa mengembangkan antara tiga people, profit, planet, antara manusia, profit, ekonomi, dan juga lingkungannya. Sesuai misi Kepul, membuat Indonesia bebas sampah, dan nama PT kita PT Indonesia bebas sampah, saya berharap dengan ekosistem Kepul dan banyak lagi penggiat untuk membantu masalah lingkungan di Indonesia semoga Indonesia bebas sampah akan terjadi dan mungkin terimplementasikan secepat mungkin. Dari Universitas Sumatera Utara, saya Raufa Rama, Adityas Agung, Asti Febriana, Jeltri Aktifani, Nauza Indri Adisti, Sri Ayu Ramadhani, dan Muhammad Farhan melaporkan untuk Kusut TV.